Guna menentukan daerah pemilihan serta jumlah kursi di DPR Kabupaten Pegunungan Arfak untuk pemilihan umum tahun 2019 mendatang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak menyelenggarakan uji publik penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD. Semakin dekatnya penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 membuat pihak Komisi Pemilihan Umum di seluruh Indonesia terus disibukan dengan tahapan pemilihan seperti KPU Kabupaten Pegunungan Arfak yang melaksanakan tahapan uji publik penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD. Diketahui kalau berdasarkan hasil verifikasi faktual partai politik oleh KPU Provinsi Papua Barat terdapat 16 parpol yang lolos sebagai peserta pemilu 2019. Ke-16 parpol tersebut adalah PSI, Perindo, PDI Perjuangan, Partai Garuda, Golkar, PKS, PBB, Gerindra, Hanura, Partai Berkarya, Demokrat, Nasdem, PKPI, PAN, dan PKB. Selaku koordinator wilayah pemilihan Kabupaten Pegaf yang juga anggota KPU Papua Barat, Christine Rumkambu menjelaskan nantinya setelah tahapan uji publik akan dilanjutkan dengan penetapan daerah pemilihan DAPIL yang akan digunakan pada pemilu 2019 mendatang. Penetapan DAPIL akan dilakukan secara berjenjang di mana hasil dari uji publik akan dibawa dalam rapat KPU Provinsi untuk selanjutnya dipresentasikan di KPU Republik Indonesia untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna. Sehingga hasil penetapan itulah yang akan digunakan dalam pemilu tahun 2019. Di tingkat Provinsi Papua Barat sendiri terdapat lima DAPIL yang telah ditetapkan. Dapatkan bahwa selesai dari uji publik ini akan ada satu penetapan bersama terkait DAPIL yang nantinya akan dipakai pada pemilu 2019 di Kabupaten Pegafunungan Arpa. Dan untuk diketahui juga bahwa sampai hari ini uji publik kami selaku Provinsi sudah melakukan kurang lebih tiga kali untuk bersama dengan divisi kami divisi teknis Kabupaten Pegunungan Arpa dan untuk 12 dan 1 Kabupaten di Papua Barat sudah secara berjenjang. Dalam uji publik oleh KPU Pegaf terdapat tiga rancangan DAPIL yang ditawarkan kepada para peserta pemilu Kabupaten Pegaf di mana rancangan pertama terdiri dari 2 DAPIL untuk 1 DAPIL meliputi distrik Anggi Anggi Gida, Membei, Sururei, Taigei, Didohu dengan alokasi kursi 9 sedangkan DAPIL 2 terdiri dari distrik Menyambau Hin, Catubo, dan Testega dengan alokasi kursi 11 berbeda dengan rancangan 2 yang terdiri dari 3 DAPIL yaitu DAPIL 1 meliputi distrik Anggi Sururei, Taigei, Membei, dan Anggi Gida dengan 8 kursi DAPIL 2 meliputi distrik Hing, Menyambau, dan Catubo dengan 9 kursi sedangkan DAPIL 3 terdiri dari distrik Didohu dan Testega dengan 3 kursi sementara untuk rancangan 3 juga terdiri dari 3 DAPIL namun yang membedakannya hanyalah pengelompokan distrik dimana DAPIL 1 meliputi distrik Anggi Sururei, Taigei, Membei, dan Anggi Gida dengan 8 kursi DAPIL 2 meliputi distrik Hing dan Menyambau dengan 7 kursi sedangkan DAPIL 3 meliputi distrik Catubo Didohu dan Testega dengan 5 kursi diketahui kalau jumlah pemilih di Kabupaten Pegaf tercatat 36.818 dengan jumlah data pemilih di Kabupaten Pegaf yang jumlahnya tidak mengalami kenaikan dari tahun ke tahun Bupati Yosya Saroi menyoroti kinerja bawahannya dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menurutnya tidak beres dalam pengambilan data penduduk secara akurat Bupati menegaskan bahwa dirinya akan mengevaluasi kembali kinerja disduk Capil mengenai data penduduk sehingga kedepannya warga di Kabupaten Pegaf yang sudah berhak memilih dalam pemilu maupun pilkada bisa terdaftar dalam pemilih tetap Tahun ke tahun ini macam tidak dapat generasi yang ada padahal saya sendiri saja sudah punya anak sudah tiga ada yang bertambah usia tapi kita punya rata yang ada ini statistik dengan ketentukan ini harus bagaimana bagaimana ini saat aku melihat kita punya penduduk dan juga yang penduduk dari tahun ke tahun ini berarti ada yang sudah beres berarti saya sudah kasih tangan ini tidak beres itu data yang akurat dalam pemilu legislatif 2019 mendatang ada 16 parpol di Kabupaten Pegaf yang telah resmi terdaftar sebagai peserta pemilu namun belum diketahui berapa calon legislatif yang akan bertarung untuk memperebutkan 20 kursi anggota DPRD Pegaf dari Pegunungan Arfag Yusuf Tandi menggabarkan terima kasih terima kasih selamat menikmati